Intro Woy, buru dah siapa penonton tuh pada nungguin Oh, udah mulai ya? Hi guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku, Felicia Natali Kalian udah pada makan belum sih? Atau kalian lagi nonton sambil makan? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya Oh iya, jangan lupa juga buat aktifin loncengnya Biar kalau aku upload, kalian langsung tau dan gercep deh Jadi langsung aja, selamat menonton Mata tajam Aduh, buku tugas aku mana ya mah? Emang bener-bener ya kamu? Itu yang lagi kamu pegang apa? Oh iya, yaudah kalau gitu aku berangkat ke sekolah dulu ya Eh, sebelum itu karena mata kamu buram, jadi kayaknya harus ditajamkan deh Ditajamkan? Aduh, semoga aja gue gak telat ke sekolah deh Hah? Gue bisa liat niat seseorang? Pagi semuanya Pagi, Fel Hari ini lo cantik deh Em, lo pasti ada maksud tersembunyi kan? Eh, ketahuan Lo pengen nyontek PR gue kan? Eh, tau aja Boleh kan? Em, karena gue lagi baik hati dan pengen berbagi Jadi boleh deh Yeay, makasih ya Sama-sama Eh, bocil gak tau diuntung ya lo? Sini balikin Gak jadi gue pinjemin Aduh, ternyata lo bisa liat niat seseorang ya? Anak-anak, karena hari ini saya ulang tahun, jadi kalian semua saya undang ke rumah saya Hah? Yang bener bu? Berarti makan gratis dong? Berarti hari ini aku gak usah beli makan, biar bisa makan di tempat bu guru Bener tuh, kalau gitu gue bakal puasa mulai sekarang biar bisa makan yang banyak Boleh-boleh, nanti ibu share ya alamat lengkapnya di grup kelas Em, aneh gue gak bisa baca niatnya bu guru Tapi gue yakin banget kalau niatnya buruk Tumpen banget ya bu guru ngerayain ulang tahunnya Karena setau gue bu guru itu benci sama ulang tahun kan? Iya, kayaknya ada yang aneh deh BTW, lo bisa liat niat seseorang kan? Kalau gitu cepetan liat punya bu guru Hmm, anehnya niatnya gak muncul, jadi gue gak tau deh Yah, yaudah deh gak apa-apa Yang penting hari ini kita bisa makan gratis Hai Feli, khusus kamu, kamu harus datang ke tempat ibu lebih awal ya Hah? Buat apa bu? Ibu punya sesuatu, cuma khusus buat kamu Khusus? Ibu gak punya niat buruk kan? Ah, ya jelas enggak dong, ngapain ibu niat buruk ke murid sendiri Oke ibu Mah, aku pamit dulu ya, mau ke rumahnya bu guru buat ngerayain ulang tahunnya Hah, gak biasanya Em, mata kamu kan udah mau mata jamin Jadi kamu udah pasti bisa liat niatnya bu guru kan? Cuman bu guru yang gak bisa aku liat mah, aneh banget kan? Yaudah, itu artinya kamu harus pake kacamata ini Dan sesampainya di depan bu guru, kamu harus langsung buka dari mata kamu Ah, yaudah deh aku nurut aja apa yang dibilangin sama orang tua Yo, what's up guys? Wih, kaca betul lah kawan ku ini memakai kacamata segala Biar lebih menghayati pestanya guys Jip, ajip, ajip Eh, lo keliatan aneh, Fel Yaudah deh, gue mau makan dulu nih Karena udah leper, leper, leper Mana ya bu guru? Bukannya tadi bu guru nyeru gue datang duluan Kenapa disini udah banyak orangnya? Psst, psst, Feli, sini Oh, iya bu Karena kamu murid kesayangan ibu Jadi kamu berhak mendapatkan uang dari ibu Tuh tunggu, ini maksudnya apa? Kenapa uangnya banyak banget bu? Ehm, gak ada alasan Pokoknya kamu harus terima uang itu Oke, saya bakal terima uang itu Tapi sebelumnya itu Saya bakal buka kacamata saya dulu Hah? Emangnya buat apa, Fel? Kena, kau Ayam kodok-kodok Eh, Feli, itu mata kamu gak apa-apa Hah? Emangnya mata saya kenapa? Hah? Yaudah nih, kamu minum dulu buat tenangin diri Makasih ya bu Hah? Loh, kok kenapa air minumnya kamu tumpahin? Karena saya udah tau kalo sebenernya ibu masukin sesuatu kan ke dalam air minum ini Ih, jangan fitnah ya kamu Hah, sekarang semua mata tertujuk pada gue Ya ampun, Fel Itu kenapa mata lo jadi kayak ular Jangan-jangan lo abis makan ular ya Jangan ngada-ngada deh lo Ini karena mata gue udah semakin tajam Kalo gitu pasti lo udah bisa liat niatnya bu guru kan? Hoi, kenalin gue Justin Lo murid baru ya Soalnya gue gak pernah liat di sekolah Iya bener Dan gue mau nunjukin sesuatu ke lo Sesuatu? Gue tau kalo lo lagi nyelidikin bu guru kan? Dan sebenernya dia punya ruang rahasia loh di rumahnya ini Wah, berarti kita bisa bekerja sama buat ngebasmi kejahatannya bu guru Tapi apa lo gak takut sama mata gue yang tajam ini? Ya enggak dong Lo kan bisa liat niat gue sendiri Mana mungkin ngejahatin lo Bisa-bisanya nih orang tau kalo gue bisa ngeliat niat seseorang Tapi lumayan sih dia bisa gue manfaatin buat nyelidikin bu guru Di ulang tahun ibu ini ibu punya berita yang sangat menarik Wah, pasti makanan gratis tambahan ya Bukan, tapi kalian liat deh temen kalian si Feli itu Matanya sekarang jadi kayak hantu Duh, kenapa gue jadi dipojokin ya sama semua orang? Dasar bu guru Ih, serem banget Mending kita semua jangan deket-deket Feli deh Iya, gue langsung merinding loh ngeliat matanya Ih, serem Pasti bu guru sengaja buat mempermalukan gue Liat aja pembalasan gue nanti Fel, lo jangan pergi kemana-mana dulu karena semua orang lagi pada ngomongin lo Gue takut terjadi sesuatu sama lo Oh, tadi barusan gue nemu kenalan baru dan dia mau ngajak gue ke suatu tempat Kok lo percaya sih? Harusnya di saat-saat kayak gini lo gak boleh percaya siapa-siapa Lo tenang aja, gue udah liat niatnya dan niatnya baik kok Susah banget sih ngomonginnya Yaudah lo hati-hati ya Jangan gampang percaya sama orang Iya, gue tau niat lo melindungin gue kan? Ayo buruan, Feli Widih, dia juga tau nama gue loh Semoga aja si Feli gak apa-apa deh Soalnya gue khawatir banget Wah, rumahnya luas juga ya Tapi emangnya lo gak takut ketahuan sama bu guru? Ya enggak dong Soalnya bu guru masih ngerayain ulang tahunnya di bawah Masih potong kue Nah, sekarang kita sudah sampai di pintu ruang rahasianya Pintu rahasianya mana? Ini semua mah dinding Dinding ini harus didorong dulu Ruangannya luas banget Tunggu-tunggu, ini kenapa mata aku agak aneh ya Loh kok mata kiri aku putih dan mata kanan aku merah? Niatnya Justin Ayo kita masuk sekarang Aduh, gimana dong? Fel-fel, sini dulu gue punya kejutan buat lo Aduh apaan sih Al, gue pengen masuk ke ruangan Loh, kok ditutup sih? Cuman kita berdua yang boleh tau tentang ruang rahasia itu Yang lain gak boleh tau Oh, jadi gitu Ayo Fel, cepetan Emangnya niat lo apa sih? Ya-iya gue ikut deh Kenapa sih lo narik-narik gue kayak gitu? Karena gue mau ngasih tau hal penting tentang mata lo itu Hah? Emangnya ada apa sama mata gue? Mata gue cuma berubah jadi merah sebelah Justru itu yang gue takutin Kalo kedua mata lo berubah jadi warna merah Artinya ada orang yang berbahaya di sekitar lo Masa sih? Gue gak percaya Aduh, kenapa sih ekspresinya gitu lagi? Jangan aku-nakutin deh Kuda geprek! Hati-hati ya Fel Lo dari mana aja sih Fel? Itu bu guru lo bagi-bagi bingkisan dan isinya 10 juta rupiah Iya, habis ini gue mau shopping, perawatan, yang hidup mewah deh pokoknya Oh ya? Kalo gitu gue mau minta ke bu guru sekarang juga Ya gak bisa dong, pestanya udah bubar dan bingkisannya udah habis Apa? Tapi Terima kasih ya semuanya udah datang ke pesta ulang tahun saya yang sangat meriah dan spesial ini Enggak, urusan gue belum selesai disini dan gue gak boleh pulang Ayo buru, kita harus masuk ke ruang rahasia itu sebelum bu guru dateng Tapi lo yakin? Ini bener-bener resiko banget loh Bisa-bisa kita dikeluarin dari sekolah Gak bakal kok, tenang aja karena aku udah punya bakingan Yaudah deh, aku percaya kita harus dorong dinding ini sekarang juga Ini beneran ruang rahasianya Kita harus jalan kesana, atau kesana, atau kesana ya Loh, Justin? Justin! Kamu dimana sih? Kenapa aku ditinggalin sendirian? Feli, mama disini, tolongin mama dong Hah? Kenapa mama bisa dikurung disini mah? Lepasin ikatan mama dulu biar kita bisa kabur dari sini sekarang juga Iya-iya mah Keren banget sih drama kalian, aku kasih bintang lima deh Eh, bu guru? Kenapa bu guru tega banget nih ikat mama saya kayak gini? Kan kasian bu Eh, kamu gak usah kucampur, ini urusan antara istri dan selingkuhannya papamu Apa? Mama adalah istri sapapamu dan ibu guru ini adalah selingkuhannya Tapi ayahmu telah menghamili aku dan akhirnya aku melahirkan si Justin itu Dia gak mau bertanggung jawab Loh, kok jadi salah aku sih mah? Sekarang karena kalian berdua udah berkumpul disini Artinya ini saat yang tepat kan, menghabisi kalian semua Mah, kita harus kabur sekarang juga Udah lama banget aku dendam sama kalian Dan akhirnya hari ini tiba juga Hari melampiaskan dendam kepada kalian Tunggu, polisi udah dateng dan kalian berdua gak bisa kabur lagi Alia? Sekarang lo harus gunain kesempatan buat lari, Fel Karena tanganmu guru udah gue pegang keras-keras Ayo mah, iya nak, ayo Oh, sekarang kamu mau jadi pahlawan ya Alia? Jangan sakiti sahabat terbaikku Jangan coba-coba cari masalah sama saya